Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkannya kepada manusia. Bayangkan jika hari ini tidak ada Alkitab di dalam hidup kita, betapa gelapnya jalan yang harus kita tempuh dan tidak ada apapun yang dapat kita pegang untuk bertahan di tengah dunia yang jahat ini. Ada begitu banyak jiwa yang berkorban demi terungkapnya firman Allah kepada kita. Salah satunya adalah Mary Jones. Kisah Mary Jones dan Alkitabnya mengilhami pendirian British and Foreign Bible Society. Mary Jones lahir pada 16 Desember 1784. Adalah seorang gadis Wales yang pada usia 16 tahun berjalan 26 mil tanpa alas kaki melintasi pedesaan yang berbatu untuk membeli salinan Alkitab Wales dari Thomas Charles, yaitu satu-satunya orang yang menjual salinan Alkitab Wales di daerah itu. Thomas Charles kemudian menggunakan kisah perjuangan Mary Jones untuk memiliki Alkitab dalam mengusulkan kepada lembaga keagamaan untuk mendirikan organisasi baru untuk memasok Alkitab bagi masyarakat Wales. Mary Jones berasal dari keluarga miskin, putri seorang penenun yang tinggal di desa Penen di kaki pegunungan Keder Idris Wales Inggris. Dia lahir pada Desember 1784, orang tuanya adalah penganut metodis Calvinis yang taat, dan Mary Jones sendiri memeluk agama Kristen pada usia 8 tahun. Ketertarikan Mary Jones terhadap Alkitab adalah bermula dari kisah-kisah Alkitab yang diceritakan oleh ayahnya kepadanya. Setiap hari minggu setelah kebaktian, ayahnya akan memangkunya dan dengan rajin menceritakan kepadanya kisah-kisah di dalam Alkitab. Cerita-cerita Alkitab itu ternyata meresap ke hati Mary. Ia bahkan hafal beberapa cerita tersebut. Pada usia 8 tahun, Mary mulai merindukan memiliki Alkitab dan membaca sendiri cerita-cerita di dalamnya. Namun Mary sadar bahwa orang tuanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli Alkitab. Saat itu harga Alkitab sangat mahal. Di desa sunyi, tempat tinggalnya yang letaknya sangat terpencil, pada lereng gunung Keder, Teluk Kordingen, tak ada orang yang menjual Alkitab. Namun Mary tidak putus asa. Keinginannya menjadi semakin kuat untuk memiliki Alkitabnya sendiri. Mulailah Mary menabung. Ia bekerja apa saja agar mendapat uang. Ia memelihara ayam dan mengumpulkan telurnya untuk dijual. Juga memelihara lebah untuk memperoleh madunya. Di samping itu, ia juga bersedia mengantar jahitan langganan ibunya tanpa mengeluh. Bahkan ia juga menjual kayu bakar kepada tetangga-tetangga di sekitarnya untuk mendapat uang tambahan. Mary menambah pekerjaannya dengan bekerja sebagai penjaga anak-anak tetangganya. Ia pun mengambil upah dari bekerja menambal pakaian. Ia bekerja tanpa kena lelah demi mewujudkan impiannya untuk membeli Alkitab. Sebelum Mary dapat mengumpulkan uang untuk membeli Alkitab untuk dirinya sendiri, seorang tetangga yang tidak sengaja mengetahui keinginan Mary mengizinkannya untuk berkunjung ke rumahnya untuk membaca Alkitab milik mereka. Walaupun rumah mereka cukup jauh, tetapi hal itu bukan masalah bagi Mary. Mary pergi ke rumah tetangganya itu setiap hari Sabtu untuk membaca isi Alkitab mereka. Mary menabung uang hasil jari lelahnya selama tujuh tahun untuk membeli Alkitab bagi dirinya sendiri. Ketika uang itu sudah terkumpul, ia sangat membira dan memberitahukannya kepada kedua orang tuanya. Sang ayah memberitahukan bahwa di kota Bala, sekitar 41 km dari desanya, Mary bisa membeli Alkitab. Pada musim semi tahun 1800, Mary berangkat ke kota Bala, tempat pendeta Charles berada. Satu-satunya orang yang dapat menjual salinan Alkitab Wells kepada Mary. Ia harus menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 41 km melewati jalanan berbatu dan sulit. Kakinya terluka dan tergores oleh batu-batu yang tajam. Namun hal itu tidak mengurungkan niatnya untuk tetap berjalan menuju kediaman pendeta Charles untuk memperoleh Alkitab yang sudah lama sangat diimpikannya. Tetapi setibanya di Bala, drama lain menanti Mary. Pendeta Charles ternyata hanya memiliki satu buah Alkitab dan Alkitab yang satu itu sudah ia janjikan untuk diberikan kepada orang lain. Mendengar itu, Mary tertegun dan air matanya merebak, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia terus menangis dan menangis sambil menungkupkan badannya di tempat duduknya. Setelah hening beberapa waktu, pendeta Charles akhirnya berkata kepada Mary bahwa walaupun ia sudah menjanjikan Alkitab itu kepada orang lain, namun setelah mendengar dan melihat kegigihan Mary untuk mendapatkan Alkitab itu, ia berkata bahwa Mary lah yang pantas menerima Alkitab itu. Ia berkata bahwa kedatangan Mary adalah sebuah tanda dari Tuhan, sehingga Alkitab yang walaupun sudah dijanjikan untuk diberikan kepada orang lain, akhirnya dijual kepada Mary. Pendeta Charles bahkan memberikan sebagian uang dari hasil penjualan Alkitab itu untuk Mary agar ia gunakan untuk membeli bekal selama perjalanannya kembali ke desa. Sejak saat itulah, Mary setiap hari membaca dan mempelajari isi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Mary juga tidak mau firman Tuhan itu hanya menjadi miliknya saja. Mary juga mengunjungi rumah-rumah di sekitarnya dan menceritakan tentang firman Allah yang dia baca di Alkitab. Walaupun bukanlah pekerjaan mudah untuk seorang gadis memberitakan firman ke seluruh desa yang puluhan kilometer jauhnya, tetapi Mary tidak pernah mengeluh memberitakan firman Allah. Dan buah dari perjuangan Mary adalah seluruh penduduk Wells mendengar berita tentang keselamatan Kristus, sebagian besar dari mereka menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan dibaptis. Dan cerita tentang perjuangannya untuk memperoleh Alkitab, mendorong para pemimpin gereja di Inggris untuk membangun sebuah lembaga, maka berdirilah lembaga British and Foreign Bible Society. Lembaga ini masih ada sampai sekarang dan telah menerbitkan jutaan Alkitab ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Dan lembaga ini telah menjadi teladan bagi negara-negara lain yang membangun lembaga yang sama untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa masing-masing, termasuk Indonesia mendirikan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI pada tahun 1950. Mary Jones meninggal pada tanggal 28 Desember 1866 dalam usia 82 tahun. Kenangan atas perjuangannya masih disimpan dan dirawat sampai saat ini di gedung British and Foreign Bible Society di London, Inggris, yaitu Alkitab yang pertama kali dibeli oleh Mary Jones dan yang dipakai untuk memberitakan Injil ke seluruh Wales. Dalam Alkitabnya, Mary Jones menulis, Alkitab ini saya beli sewaktu saya berumur 16 tahun. Saya putri dari Jacob Jones dan istrinya, Mary. Allah telah melimpahkan berkatnya bagi saya. Mary Jones adalah pemilik Alkitab ini. Dibeli tahun 1800.